Halo pencipta sepak bola, ketemu lagi dengan kami FOMATIC Channel Kali ini kita akan membahas transfer update terbaru di tahun 2021 ini Yang bisa dibilang transfer update paling fenomenal kalau menurut kami Kenapa? Karena Lionel Messi yang sudah berkaru selama hampir lebih 21 tahun di Barcelona Dan bisa dibilang Messi itu punya ikatan batin yang cukup kuat dengan Barcelona Harus pindah ke Paris Saint-Germain Dikarenakan ada masalah finansial di sisi Barcelona yang tidak mampu membayar gajinya Messi Padahal Messi sudah mau sekali untuk mengurangi gajinya sampai sampai 50% Tapi sepertinya Barcelona tidak sanggup lagi untuk memberi kembali Ya itu menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan bagi Messi Bahkan kemarin ketika dia melakukan konferensi Peps di Barcelona Messi sampai menangis, berlinang air mata ya bisa dibilang Karena memang sebenarnya kalau menurut kami Messi itu tidak mau pergi dari Barcelona Memang ya dia terpaksa harus pergi dari Barcelona karena memang Barcelona tidak sanggup Tapi bayangkan Messi pun mau mengurangi gajinya sampai 50% Luar biasa kalau menurut kami Memang sangat disayangkan ya Akhirnya Messi harus pergi dari Barcelona Padahal dia bisa menjadi seorang yang sangat fenomenal di Barcelona Ya mungkin agak sedih ya karena itu terkait dengan masalah finansial ya Beda sekali dengan dulu jamannya Bastista di Fiorentina Karena memang Bastista ingin sekali mendapatkan gelar Sehingga dia harus pindah ke Roma dan akhirnya dia menerai Scudetto di AS Roma Ya agak menyedihkan disini kalau menurut kami Karena kepindahan Messi itu berkait dengan masalah uang Ya itu sangat menyedihkan Dan sepertinya pun di Eropa pun yang mampu membayar gaji Messi Mungkin hanya klub PSG ya Karena kemarin pun sebenarnya Manchester City mengincar Lionel Messi Tapi karena Manchester City sudah membeli Jack Grealish Akhirnya Messi bukan lagi menjadi sebagai mencarannya Manchester City Ya memang sudah kelihatan kalau memang Paris Saint-Germain yang paling mungkin menggait Messi Ya di Paris Saint-Germain ini Messi akhirnya bergabung lagi dengan Neymar ya Apalagi di sana juga ada di Maria tim Senas Argentina juga Ya sepertinya Paris Saint-Germain akan mempunyai kekuatan yang cukup besar di musim ini ya Mungkin target mereka untuk meraih Liga Champion mungkin akan bisa terwujud dengan adanya kedatangan Messi ya Semoga Messi bisa membawa perubahan lah di Paris Saint-Germain Ya semoga membawa suasana yang baik dan juga membawa keberuntungan bagi Paris Saint-Germain maupun Timnas Argentina Nah kemarin kami sempat mengadakan giveaway ya Bagi teman-teman yang berhasil menebak Messi akan berlabuh kemana Maka kami akan memberikan pulsa Rp100.000 Nah mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya tidak menonton video kami terkait dengan giveaway Ya mohon maaf ya karena dengan sudah resminya Messi pindah ke Barcelona ya giveaway itu sudah kami tutup Nah sekarang kita lihat lagi siapa yang menangkan giveaway ini Oke dari video kami yang Messi dilepas Barcelona terus dia pindah kemana yang ada giveaway Ternyata hanya dua yang melakukan komentar yang ikut berpartisipasi dalam giveaway kali ini Yaitu yang satu ialah Satangtang dan satu lagi Andi Nijaya Cuman Nijaya nebaknya ke Messi ini ke Persija walaupun enggak mungkin ya Tapi enggak apa-apa mungkin salah satu fansnya Persija ini ya go the jack Nah yang satu lagi ialah Satangtang yang berhasil menebak ke Paris Saint-Germain Oke kepada grow Satangtang selamat ya mendapatkan giveaway dari kami yaitu pulsa sebesar Rp100.000 Oke selamat ya untuk user Satangtang yang berhasil mendapatkan giveaway dari kami Tolong dikirimi buktinya kalau Anda sebagai pemegang user Satangtang dan kirimkan nomor telepon yang mau diisi pulsa dikirimkan ke WA ataupun ke Instagram kami ya Oke selamat ya Nah bagi kalian yang kemarin belum sempet ikutan giveaway dari kami Jangan takut masih banyak giveaway dari kami yang akan kami berikan di video-video kami selanjutnya yang saat ini berjalan pun sudah ada dua video Yaitu terkait dengan prediksi skor dari Tottenham Halspur melawan Manchester City Dan satu lagi yaitu prediksi skor antara Chelsea melawan Villarreal di ajang Piala Super Eropa Jadi saksikan videonya dan jangan lupa ikutan giveaway-nya ya Oke jika kalian mulai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Maju Sepak Bola Indonesia Adios Sub indo by broth3rmax